dan ini adalah pompa bahan pelampung portable sebelum melanjutkan video ini jangan lupa beri support atau dukungan di channel ini dengan menekan tombol subscribe mudah-mudahan channel ini bisa memberikan informasi dan bermanfaat untuk kalian semua intake kembali mengeluarkan produksi terbarunya yaitu alat pompa portable alat pompa ini sangat praktis dan cocok untuk dibawa kemana-mana kelebihan alat pompa ini kita tidak perlu lagi untuk mencoloknya ke listrik karena alat pompa ini sudah menggunakan baterai ya teman-teman jadi ini sangat praktis dan mudah digunakan untuk material yang digunakan pada produk ini adalah dari bahan plastik berkualitas plastik ini cukup premium dan cukup ringan ketika kita menggunakannya meskipun sumber daya dari alat pompa ini menggunakan baterai tekanan angin yang dikeluarkan dari alat pompa ini cukup kencang dan cukup bisa diandalkan untuk harganya sendiri ini dibanderol dengan harga di bawah 200 ribuan saja jenis baterai yang digunakan pada produk ini adalah jenis baterai 6c atau baterai ukuran 6c sebanyak 6 biji namun teman-teman enggak usah khawatir karena disini saya akan menggunakan baterai A2 dengan menggunakan adaptor baterai C6 bisa teman-teman lihat ini adaptornya seperti ini ya untuk harga adaptornya satu bijinya itu 10ribuan Oke teman-teman bisa teman-teman lihat di atas sini ada lubang udara lalu di bagian samping kanan ini ada di bawahnya ini ada tombol on-off ini untuk menghidupkan dan mematikan daya dari baterai lalu ini ada adaptor sehingga untuk memperhudah mengisi udara ke pelampung atau ke ban renang jadi untuk menggunakannya kita masukin aja seperti ini dan untuk membuka baterainya tinggal dibuka seperti ini ya seperti yang saya katakan tadi saya akan menggunakan baterai A2 6 pcs karena eh harga baterai A2 lebih murah dari harga baterai 6c dengan saya menggunakan kompertor atau adaptor baterai 6c Oke teman-teman kita pasang dulu baterainya ya perlu kalian ketahui bahwa jangan sampai baterainya terbalik saat pemasangan karena kalau misalkan baterainya terbalik nanti si mesin dari pompanya tidak akan berjalan oke teman-teman cukup sekian review dari saya semoga video ini bermanfaat terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya